Spirit konferensi Asia-Afrika adalah semangat anti-zionisme. Anti-zionisme? Bagus. Yang dalam bahasa Bung Karno, ya zionisme itu adalah imperialisme. Jadi kalau kita ingin melanjutkan perjuangan Bung Karno, harusnya semangatnya memperjuang Palestina. Aslih TV Kembali bertemu bersama kita, bersama kami semua dalam bincang sore berfaidah. Tapi untuk kali ini rasanya sedikit berbeda dan memang ini spesial. Spesial hari kemerdekaan. Spesial tempatnya di tempat yang Masya Allah ini. Yang melatar belakang kita ada karya-karya ulama besar negeri kita, orang-orang Indonesia, pejuang-pejuang muslimin yang berkarya lewat tulisan dan lewat darah-darah mereka. Kali ini bersama saya ada Ustadz saya, guru saya, Ustadz hadinur Ramadan. Kita sapa dulu? Ada di sebelah saya nih. Assalamualaikum Ustadz hadin. Assalamualaikum Ustadz hadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Lama nggak bertemu Ustadz hadin. Saya udah kangen. Alhamdulillah. Beliau berkenan di datanggi rumahnya. Dan anak sangat senang. Sangat senang. Bahagia. Masya Allah. Masya Allah. Ya teman-teman, tadi saya katakan ini spesial hari kemerdekaan. Karena nanti yang Ustadz hadin ini saya kenalkan sedikit. Beliau hari ini aktivitasnya adalah sebagai pemerhati sejarah Indonesia. Terkhusus perjuangan ulama-ulama muslimin dari Indonesia. Makanya di ruangan ini atau yang dikenal dengan Pusdok, Ustadz Dokumentasi Tamadun. Sebagai rumah literasi. Kalau boleh dikatakan ini satu ulama-ulama Indonesia. Para penjauh muslimin Indonesia ada di sini. Beliau kaya sekali dengan ini. Dan Masya Allah pasti sudah dibaca semuanya ini. Oleh beliau makanya nanti kita akan gali tentang. Oh iya teman-teman mungkin temanya. Temanya adalah seputar kemerdekaan pastinya. Karena ini spesial kemerdekaan. Tapi lebih spesifik kita akan membahas hubungan. Karena kita sebagai Islam. Juga sebagai orang Indonesia. Kita tahu bahwa Qiblat pertama kita orang Islam ada di Al-Aqsa. Baitul Maqdis. Dan mungkin teman-teman atau kita pernah membaca sedikit tentang bagaimana peran ulama Palestina. Ketika itu dalam mengakui negara kita. Atau kemerdekaan negara kita. Kenapa kita angkat ini? Karena ada dua apa ya. Kita sebagai muslimin sebagai Qiblat pertama. Kemudian mereka negara yang juga mengakui kemerdekaan Indonesia. Sejak Indonesia dinyatakan merdeka. Selengkapnya nanti insya Allah kita akan masuk. Kita akan bahas bersama Ustadz Hadi. Silahkan Ustadz Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Hayr dan para kawan-kawan taslih komuniti yang diberikan Allah. Ini kita juga berdoa kepada Allah. Hari ini bangsa Gaza di Palestina sedang diberikan ujian kekuatan oleh Allah. Dengan mereka diserang oleh Israel Yahudi. Dan kita yakin mereka adalah orang-orang yang tangguh. Orang-orang yang kuat. Karena dalam sejarahnya juga Gaza merupakan lahir orang-orang hebat. Ada Ibn Hajar al-Askolani. Ada kemudian Imam Syafi'i. Dan ulama-ulama yang lainnya. Jadi kita optimis. Tapi apa yang harus kita lakukan. Kita support untuk saudara kita. Dan kita punya hutang kepada Palestina. Ustadz Hayr. Kita punya hutang kepada Palestina. Dan negeri ini punya hutang kepada Palestina. Selama Palestina belum merdeka dan berdaulat secara 100%. Maka kita masih punya hutang kepada Palestina. Makanya kalau kita lihat pidato menlu kemarin. Mbak Retno sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia luar biasa. Dan perlu kita dorong. Pidato di mana? Di dunia internasional. Termasuk di PBB. Bagaimana beliau menyatakan. Pemerintah Indonesia akan mendukung kemerdekaan Palestina secara 100%. Secara 100%. Nah tentukan kita punya hubungan yang panjang dengan Palestina. Hubungan yang panjang. Hubungan yang historis. Yang sampai pemerintah kita sekarang secara konstitusional. Secara perjuangan di luar negeri. Politik luar negeri. Masih memperjuangkan Palestina. Padahal kalau kita lihat di negeri-negeri Arab. Mereka kan sekarang sedang dalam keadaan hancur. Kusut lah. Kusut kalau kata orang Betawi ya. Ya karena betul sedikit anak ini. Karena katanya mau malah mau normalisasi hubungan. Nah normalisasi hubungan. Padahal ya tentu sekali lagi. Kelompok-kelompok tertentu juga ingin melakukan bagaimana Indonesia berpihak kepada Israel. Membuka hubungan diplomatik. Atau paling mudahnya adalah melakukan normalisasi. Karena kan ini juga adalah kadang kalau tidak didasari dengan spirit perjuangan. Spirit bagaimana kita terinspirasi dari diktum Undang-Undang Dasar Republik 1945. Bahwasannya kemerdekaan itu adalah hak dari segala bangsa. Maka kalau kita masih meyakini hal tersebut. Kita akan memperjuangkan Palestina secara 100%. Dan hari inilah yang terjadi pragmatisme dan pesimis yang ada di bangsa-bangsa Arab. Dan para pemimpin Arab. Tentang kemerdekaan Palestina. Tentang kemerdekaan Palestina. Akhirnya ada yang melakukan hubungan normalisasi. Padahal kita sebagai orang Indonesia tidak ada prosimisme sama sekali. Tidak ada. Nah inilah yang saya kira. Kita perlu men-support pemerintah hari ini. Dengan segala tentu plus minusnya. Kita bagaimana mendukung pemerintah kita hari ini. Memperjuangkan Palestina secara berdaulat 100%. Berbicara tentang hubungan dan pernyataan atau menyatakan kemerdekaan Indonesia waktu itu. Sepertinya tidak lepas dari beberapa tokoh Indonesia saat itu. Yang saya, ini mau dikoreksat kalau saya salah. Ada K.H. Agus Salim. Ada K.H. Ahmad Kaharmu Zakir. Betul namanya K.H. Ahmad Kaharmu Zakir. Tolong ceritakan ke kita sebagai generasi yang mungkin belum baca sampai sebaca antum ini. Tentang apa hubungannya dan apa dengan dua tokoh ini dan waktu itu tentang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah, saya sedang mengumpulkan dan ini baru 37 pidato. Pidato apa? Pidato atau tulisan atau pernyataan dari para pendiri bangsa Indonesia untuk perjuangan Palestina. Mulai dari Cokro Aminoto, mulai dari Agus Salim, Natsir, mulai dari pendiri NUK Haji Wahf Hasbullah. Lalu K.H. Ahmad Sanusi, pendiri Persatuan Umat Islam, kakeknya K. Prof. Didin Hafiduddin. Lalu kemudian ada Abdul Kaharmu Zakir, ada Pak Rum. Ini pidato semua saat bentuknya? Pidato. Dan itu mereka sampaikan di berbagai forum. Contoh misalkan, Pidato Abdul Kaharmu Zakir di Muktamar Alam Islami di Baitul Maqdis. Yang saat itu ketuanya adalah Abdul Kaharmu Zakir. Abdul Kaharmu Zakir ya? Emang maaf, Sekjen ya. Dan Abdul Kaharmu Zakir menjadi Sekretaris Jenderal Muktamar Alam Islami di Baitul Maqdis. Usianya 23 tahun, saat akhir. 23 tahun? Saya ngapain ya? Kalau kita sekarang anak muda kita masih lagi gabut ya. Kalau ibarat sekarang ya. Kalau gabut ya. Nah, dan beliau lama di Mesir. Di Mesir. Nah, oleh karena itu termasuk ya pidatonya Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka bahkan ya. Termasuk Sunario. Padahal ini tokoh-tokoh selain mungkin Islamis. Katakanlah mereka tokoh nasionalis. Nasionalis lah ya. Nasionalis, apa, sekuler. Walaupun Bung Hatta sendiri kan tokoh-tokoh nasionalis. Islamis. Islamis ya. Orang mengatakan Bung Hatta itu sekuler padahal tidak. Oh gitu, gitu. Menarik sekali juga, Set. Tadi tangan itu mengumpulkan berpidato. Nah, kan ya tadi saya bilang ya mungkin, Set. Ya, Palestina itu dengan kita. Dan bahkan mereka menyatakan kemerdekaan kita. Itu waktu itu dalam bentuk apa, Set? Mereka datang ke sini. Menyatakan, selamat kalian bangsa Indonesia telah merdeka. Doakan kami. Atau bagaimana? Kemudian itu, Set. Set akhir ini ada koran. Apa ini, Set? Koran terbit di Mesir. Koran ini, Bundel Koran ini? Bundel Koran terbit di Mesir. Ini ada Al-Fatawa, ada Al-Fatah, ya termasuk ada Al-Balak, ya dan sebagainya. Ini tulisan tokoh-tokoh Indonesia yang ada di Mesir. Tentang bagaimana menginformasikan perjualan Indonesia ke dunia internasional. Dunia Islam internasional. Dunia internasional. Termasuk, menginformasikan dunia perjualan Palestina. Nah, ini ada tulisannya kayak Haji Abdullah Binu, dan Abdul Karimuzakir, dan sebagainya. Nah, yang menarik ya, hubungan Palestina ini dengan Indonesia kan luar biasa. Tentu, spiritnya adalah dalam hal ini agama, Islam. Bagaimana ketika kita membaca surah Al-Isra, Subhanallah di asra bi'abdillaila minal masjidil haram, minal masjidil aqsa, barokna haulahu, itu kan. Kata berkah itu, di sekelilingnya, itu sudah terekam, termemori oleh masuknya Islam di Nusantara. Kan kita, umat kita kan baca Quran kan. Maka tentu informasi Baitul Maktis itu, sudah auto masuk. Ketika Quran menjadi sebuah memori mereka. Nah, jauh sebelumnya Ustaz Hair, kalau kita baca manuskrip abad 18, 19, itu informasi Baitul Maktis itu sudah ada. Berarti artinya, dalam karya manuskrip ulama-ulama kita. Artinya, kita sudah kenal mereka, mereka juga mungkin sudah kenal kita. Dan kita juga sudah, saling kenal lah. Saling kenal. Nah, mungkinan. Dan bahkan nanti, kita ini kan terkenal dengan negara, apa, Nenek Moyangku, seorang pelaut. Survive struggle-nya terkenal. Itu di dunia lain juga? Di dunia internasional. Di dunia internasional. Nah, yang kemudian, berikutnya, tahun 30-an, perjuangan Palestina ini kan lebih strategis dilakukan oleh ulama-ulama kita. Sebut saja, misalkan Abdul Kahar Muzakir. Nah, Abdul Kahar Muzakir itulah yang kemudian mengenalkan tokoh-tokoh Indonesia ke tokoh-tokoh dunia internasional. Ini perang atau pasca kemerdekaan, Zat? Sebelum perang, tahun 30-an. Eh, dalam masa perang ya? Sebelum kita merdeka ya? Sebelum kita merdeka ya? Sebelum kita merdeka. Berarti memang ulama kita mengenalkan ini ke dunia internasional, salah satu itu kebaitulmak di situ. Dan, kan perjuangan ya, yang dilakukan oleh Indonesia, oleh para tokoh-tokoh kita, itu kan dua hal. Yang pertama, perjuangan fisik dengan melalui perang militer, walaupun saat itu kita punya senjata terbatas, ada Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, dan Laskar-Laskar di berbagai daerah lainnya. Yang kemudian ada TKR, yang kemudian lahir TNI, ya kan? Ada yang kedua melalui jalur diplomasi. Jalur diplomasi. Diplomasi, ya. Jalur diplomasi. Nah, jalur diplomasi inilah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam. Dan pengaruh diplomasi di dunia internasional ini luar biasa. Jadi, ketika ada buku Hubungan Indonesia, ini banyak sekali nih. Antum, silakan ambil. Apa aja yang bisa Antum hadirkan ke sini? Di sini dulu nggak apa-apa. Silakan, silakan, Ust. Tidak ada. Ya, jadi teman-teman nih, karena Ust. Hadi sedang bicara tentang data, beliau perlu ambil data aja nih. Menarik juga tadi ya, beliau sampaikan bahwa perjuangan kita, kita udah saling mengenal. Jadi, makanya antara saat kita sudah merdeka, gitu ya. Pasti sudah tahu tuh. Karena, wah ada satu bulahan bumi atau negara yang sudah, Masya Allah. Ust. Her, itu dilemari khusus tentang Baktul Maqdis dan termasuk di sini ya. Nah, ini kalau di buku ini, Ust. Her, diplomasi revolusi Indonesia di luar negeri. Nah, ini Zen Hasan ini, muridnya Haji Rasul, bapaknya Hamka. Nah, dia menginformasikan bagaimana revolusi yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kita, perjuangan kemerdekaan melalui diplomasi. Saat itu, tempatnya di Mesir. Tempat kumpulnya? Tempat kumpulnya dunia Islam itu di Mesir. Kalau itu, tahun berapa? Tahun 30-an. Tahun 30-an, 40-an ya. Mengapa? Karena Mesir, selain tentunya adalah di Mekah ya, sebagai pusat keilmuan. Mesir juga sebagai pusat, katakanlah, informasi gerakan pan-Islamisme. Kala itu? Kala itu. Oh, kita tahu ada ikhwan muslimin. Ada tokoh-tokoh lainnya, ada ikhwan muslimin, dan sebagainya. Nah, bahkan, perkumpulan dunia-dunia Islam saat itu di Mesir. Kalau ada Muqtamar, gitu-gitu. Muqtamar di Mesir, Kongres di Mesir. Nah, saat itulah yang kemudian, ketika kita menjelang proses perjuangan, ya, menuju kemerdekaan Indonesia, Agus Salim, Syahrir, A.R. Baswedan, itu datang ke Mesir. Buat mengenalkan juga ke dunia-dunia Islam. Mengenalkan Indonesia, dan meminta bantuan kepada pemerintah Mesir, ya, agar sekaligus melobi dunia Islam, ya, agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, saat itu, ya, Syekh Mufti Al-Haz Amin Al-Husayni, sebagai Mufti Palestine, yang saat itu dia, apa, berada di luar, luar Palestina, dia melobi kepada Gamal Abdul Nasir dan pemimpin dunia Arab, agar segera mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Masya Allah. Ini Mufti Palestine? Mufti Palestine. Hajib. Amin Al-Husayni. Hajib. Makanya nanti, ya, Amin Al-Husayni pernah datang ke Indonesia itu kurang lebih empat kali. Perang atau pasca kemerdekaan? Perang dan pasca? Pasca kemerdekaan. Nanti kalau Ustaz Khair lihat bagaimana di Bandung, itu ada peristiwa yang sangat bersejarah dalam Republik Indonesia dan dunia internasional. Kita baru merdeka, Ustaz. Nah, ketika itu Bung Karno, Bung Hatta, Ruslan Abdul Ghani, Natsir termasuk, para pendiri bangsa kita ini, punya cita-cita yang luar biasa. Bagaimana mengumpulkan negara-negara Asia dan Afrika untuk tidak terlibat dalam blok timur dan blok barat. Kan saat itu blok barat diwakili oleh Amerika. Perang dunia dua itu kan. Lalu blok timur itu diwakili oleh Soviet. Nah, Bung Karno melakukan gerakan non-blok. Yang Bung Karno disebut sebagai Ganevo itu. Nah, saat itu semua negara-negara Asia dan Afrika itu dikumpulkan oleh Bung Karno. Walaupun di situ nanti ada tokoh-tokoh lain ya. Ada Natsir, ada Bu Hatta, ada Amas Subarjo. Sampai kemudian Ustaz Khair, di Bandung itu ada Jalan Palestina. Kalau Ustaz Khair nanti ke Bandung itu, sepanjang jalan konferensi Asia-Afrika, di daerah Gedung Braga, itu ada Jalan Palestina. Masya Allah, ini saya baru tahu nih, beberapa kali ke Braga lewat. Nah, ini makanya ajak saya, Satair. Menarik ya, berarti gini ya teman-teman. Tadi mengupas sedikit tentang di antara bentuk kontribusi ulama kita. Ulama muslimin, tentang kemerdekaan Indonesia, di antara lobby atau diplomasi ke dunia luar. Dan Palestina kala itu juga lewat muftinya, mengajak dunia Islam untuk membantu dan bahkan menyatakan kemerdekaan. Wah ini jelas sekali hubungannya ya, antara dua negara ini. Makanya Ruslan Abdul Ghani, sebagai salah satu panitia, panitia Konferensi Asia-Afrika, dia mengatakan, ya spirit Konferensi Asia-Afrika adalah semangat anti-zionisme. Anti-zionisme. Zionisme. Bagus. Yang dalam bahasa Bung Karno, ya zionisme itu adalah imperialisme. Imperialisme. Imperialisme, yang kemudian pidato Bung Karno yang terkenal itu, selama Palestina dijajah oleh Israel, selama itu pula imperialisme masih tegak di muka bumi. Dan kita harus menghapuskan imperialisme. Tolong dicatat ini teman-teman. Jadi kalau kita ingin melanjutkan perjuangan Bung Karno, harusnya semangatnya memperjuang Palestina. Kan selama ini, mohon maaf Ustadzir ya, selama ini ada narasi atau ada anggapannya memperjuangkan Palestina seakan-akan ini aktivis Islam. Doang. Doang. Padahal para pendiri bangsa kita, contoh sebutnya Profesor Sunario, kakeknya Dian Sastro ya, ada apa dengan Cilodong? Ada apa dengan Cilodong? Ada apa dengan Cilodong ya? Itu kakeknya Sunario itu, salah satu ketua pembebasan Palestina. Pak Sunario itu? Pak Sunario itu. Yang kelak pernah jadi rektor IIN. Kakeknya Dian Sastro. Makanya ya segera Dian Sastro datang ke Tasli Community. Belajar ngaji. Iya, Masya Allah. Berarti, iya, hebat ya Sastro. Artinya hubungan dua negara ini, Sastro ya, hubungan dua negara ini memang dari dulu, ulama kita itu mungkin ada jalur yang memang dia mempersiapkan secara militer, ada juga yang mempersiapkan secara, tadi antumnya bilang, diplomasi. Diplomasi. Mengenalkan Indonesia ke dunia luar, ke dunia Islam secara khusus, terutama ke Palestine. Bahkan tadi yang tadi Anda sebutkan juga, antum ceritakan, mufti Palestine ngajak dunia Islam dukung Indonesia. Iya, saat itu kan kita lihat, Palestina kan masih dijajah oleh Inggris. Oh iya. Dijajah oleh Inggris. Ada kesamaan juga, Sastro. Dan semua negara-negara kita itu, negara-negara yang dikumpulkan oleh Bung Karno, dalam konferensi Asia Afrika itu negara-negara yang hampir semuanya dijajah. Pakistan dijajah oleh Inggris, India dijajah oleh Inggris. Lalu kemudian ada negara-negara, ada Afghanistan, ada Asia Afrika, dan sebagainya. Termasuk Sudan, dan sebagainya. Nah inilah yang saya kira, narasi yang hari ini perlu kita bangun, Ustaz Khair. Bagaimana kita melanjutkan perjuangan spirit para pendiri bangsa kita, agar mendukung Palestina secara 100%. Artinya refleksi dari kemerdekaan Indonesia juga mendukung semuanya kemerdekaan. Saudara kita, Palestina yang dulu juga mengakui kemerdekaan. Dan ini ada cerita yang agak lucu, Ustaz Khair ya. Salah satu yang datang ke Mesir itu, delegasi Indonesia untuk melobby Timur Tengah, selain Agus Salim, ada Nasir Pamuncap, terus kemudian Syahrir, nah termasuk adalah AR Baswedan. Kakeknya Gubernur Jakarta. Gubernur DKI, Anies Baswedan. Gubernur Jakarta, sorry. Nah Anies ini kemudian disuruh oleh Agus Salim untuk segera pulang dulu, pulang ke Indonesia. Apa AR Baswedan ini? AR Baswedan ini, Agus Salim, Syahrir, dan sebagainya ke negara lagi untuk melobby negara-negara mengakui kemerdekaan Indonesia. Lalu Agus Salim bilang ke AR Baswedan, Baswedan, saya nggak mikirin kamu itu sampai di Indonesia, nggak. Yang saya pikirin itu bagaimana surat, pengakuan kemerdekaan Indonesia itu harus sampai segera ke Indonesia. Akhirnya itu, itu kan, Baswedan itu kan datang nggak langsung dari Mesir ke Indonesia. Dia melewati berbagai negara. Sekalian itu tuh. Iya, melewati berbagai negara, artinya, saat itu kan kita nggak ada langsung Mesir ke Indonesia. Salah satunya ke Singapur. Nah, Singapur saat itu kan intel-nya adalah Belanda, Inggris, dalam hal ini. Sampai kan surat pengakuan itu disimper sama Baswedan di kaos kakinya. Ditaruh di kaos kaki. Jadi perjuangan diplomasi juga, taruhannya juga nyawa. Masya Allah. Jiwa dan raga itu yang saya kira kita lanjutkan. Jadi sedih sekali, Sather, kalau kita memaknai dan merayakan kemerdekaan Indonesia itu dengan yang macam-macam. Dengan tabuk bantal, makan kerupuk, masukin jarum. Kayaknya seakan memang dibuat kabur, Sather. Dibuat kabur. Dan sedihnya. Makna kemerdekaan itu sendiri. Jadi Indonesia tidak akan tumbuh. Indonesia tidak akan tangguh. Kalau pejabat negeri hari ini tidak mengerti apa itu Indonesia. Untuk cara mengetahui apa itu Indonesia. Dia harus membaca gagasan cita-cita besar para pendiri bangsa. Founding father kita. Founding father dan founding mother. Karena yang memperjuangkan juga kan tokoh-tokoh kita. Para wanita juga. Ada sunario, ada nyonya sunario Mangun Pas Pito, ada Rasuna Said, Rama Elunusia. Sedih, misalkan kita ketika ada SCBD. Sudirman, Citayem, Bojonggede, Depok. Itu kan jadi-menjadi informasi yang kemudian itu menjadi sebuah gerakan. Sedih, kenapa? Karena itu mereka berjalan, bergaya, bahkan banci dan sebagainya. Itu berjalan di jalur nama pahlawan yang sangat besar. Jenderal Sudirman. Itu kan Sudirman kan? Sisi lain dari SCBD. Padahal Sudirman itu luar biasa. Makanya nanti, 3 tahun setelah kita merdeka Ustaz Her, apakah Belanda kemudian selesai mengakui kekalahannya? Enggak. Apa yang mau dilakukan? Belanda setelah kita merdeka 3 tahun 1948, 1945 kita merdeka. Tahun 1948, Belanda melakukan agresi yang kedua kalinya. Bung Hatta, Bung Karno ditawan dan dibuang. Ke ND itu? Bukan, ada yang dibuang ke Medan, ada yang dibuang ke Palembang. Termasuk Agus Salim. Maka secara vakum of power, maka negara itu dalam keadaan vakum of power. Secara kedaulatan. Kalau presidennya dan wakilnya. Nah, maka ketika itu Syafruddin perawiran negara, tokoh Islam, tokoh Masyumi, Menlu, Menteri Keuangan Pertama, dan Gubernur BI Pertama, Bank Indonesia. Pernah nggak punya duit untuk buat beli popok anaknya, Bang. Sudirman. Dalam Menteri? Ini, Menteri Keuangan, Menteri Keuangan. Makanya kalau saat hair ke Museum BI itu, ada ruang Syafruddin. Karena memang dulu pernah jadi Menteri. Masya Allah, Masya Allah. Tapi sejarah mencatat, baru namanya dicatat pada tahun 2012. Dari mana aja? Dulunya dianggap sebagai pemberontak. Inilah. Nah, menarik ya kaitan dengan Sudirman. Ketika itu, Belanda berkeyakinan dengan menangkap Soekarno-Hatta dan para pemimpin Indonesia, tamatlah riwayat Indonesia. Ternyata Belanda lupa. Ada dua kekuatan yang saat itu belum ditaklukkan oleh Belanda. Yang pertama, kekuatan Pulau Jawa, yang saat itu dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dengan perang gelirianya. Dan yang kedua, yang ada di Sumatera. Yang kemudian, 19 Desember, Syafruddin mendirikan PDRI. Pemerintahan Daurat Republik Indonesia. Nah, itu Masya Allah, PDRI. Berarti ketika itu, Syafruddin ini sebagai Kepala Negara Darungan. Kepala Negara Darungan. Presiden Darungan. Dan itu 8 bulan saat akhir. Harusnya ada dong kota di Asyadara Negara. Harusnya. Nah, ini kan kemudian, itulah ya. Sejarah kadang tidak jujur. Ketika sejarah ini dimiliki oleh penguasa. Ya, itu. Maka ini ada fotonya, Ustaz Hair, ya. Iya, iya. Ini fotonya nih, Sat. Ini Pak Syafruddin sama Jenderal Sudirman baru turun gunung tahun 1948. Fotonya asli ini. Iya, iya. Itu ada Pak Syafruddin. Mohon maaf tadi, teman-teman. Tidak kelihatan nanti insya Allah di close up lah. Nah, itu ada dua kekuatan. Bahkan Pak Syafruddin ini, ya, apa, tanggal 19 Desember ini, ya, di jaman Pak SBY, presiden Pak SBY, ya, dijadikan sebagai hari bela negara, 19 Desember. Jadi, kembali lagi, Ustaz Hair, ya. Jadi, perjuangan kita ini luar biasa. Dengan jiwa dan raga. Artinya, kan kemerdekaan ini selalu diulang, Sat, atau berulang setiap tahun, ya, Sat, ya. Ya, 17 Agustus, selalulah itu sebagai momentum hari kemerdekaan. Dan masing-masing itu mengekspresikan dan memaknainya beda-beda, Sat. Kalau dari sudut pandang antum, Sat, yang antum ketahui tentang atau sejauh bacaan antum, sebanyak bacaan antum tentang perjuangan. Tentang perjuangan, perjuangan para ulama, ya, aktivis muslim. Sebenarnya, mereka bagaimana memaknai kemerdekaan itu? Dan pesan apa yang mereka mau titipkan ke generasi setelah mereka, Sat? Ya, kita ingat, ya, pidatonya Bung Karno ketika enam tahun setelah Indonesia merdeka. Bung Karno mengatakan pidatonya adalah bagaimana menjaga spirit kemerdekaan Republik Indonesia ini untuk terus menghayati betul makna kemerdekaan Indonesia. Agar Indonesia itu menjadi, yang Bung Karno sebut, ya, menjadi pemegang kekuasaan di dunia. Bukan imperialisme, ya, sebagai penggerak di dunia. Nah, Natsir mengatakan ketika lima tahun setelah Indonesia merdeka, kata Natsir, ya, pengorbanan kita terhadap Indonesia ini sudah mulai luntur. Padahal lima tahun, baru lima tahun setelah Indonesia merdeka. Apa kabar dengan 77 tahun setelah ini? Apalagi setelah ini kita. Nah, oleh karena itu, ketika semakin kita merdeka, saya khawatir, saya pesimis, ketika negeri ini diatur oleh orang yang tidak mengerti tentang sejarah perjalanan perjuangan Indonesia, negeri kita ini akan hancur. Karena negeri kita ini negeri yang baru. Ya, usia baru 77 tahun. Belum ada satu abad. 100 tahun aja belum. Belum ada. Walaupun sebelumnya, ya, Nusantara itu sudah ada. Sudah ada. Tapi negara menjadi sebuah kekuatan ini, baru 77 tahun. Nah, oleh karena itu, kalau kita membaca, apa, Undang-Undang 1945, ya, setiap hari Senin dulu kita upacara Sather, ya, berjumur-jumur, gitu, ya. Bahwasannya kemerdekaan atas rahmat dan berkat dari Allah. Ya. Nah, arti bangsa kita ini merdeka atas berkah dan rahmat. Dan berkat rahmat ini tidak akan Allah berikan futuhat kemenangan untuk bangsa kita, kalau kita tidak melakukan intan surullah yang suruhkum. Kembali ke Allah. Kembali kepada Allah. Makanya, Agus Salim, ya, dulu pernah mengkritik Soekarno. Kata, Soekarno, kenapa saya mencintai Indonesia, tanah air saya? Karena, kata Soekarno bilang, Indonesia adalah tanah yang luas, tanah yang indah, tanah yang kaya dengan alamnya. Ya, kekayaan alam dengan yang luar biasa. Ya, makmur, subur. Lalu kemudian, kata Agus Salim, bung. Bagaimana jika lo Indonesia ini tanah kering, kerontang? Tidak ada kehidupan. Apakah kamu masih mencintai? Apakah kita masih mencintai Indonesia? Nah, lalu kemudian, Agus Salim, ya, mengisahkan peristiwa perjalanan Nabiullah, Haylullah, Ibrahim AS, bersama istrinya, ya, Sarah, mohon maaf, apa, Hajar, ya. Hajar dan Ismail. Membawa Hajar dan Ismail ke satu wilayah yang tandus, tidak ada kehidupan. Mekah. Mekah, yang dulunya bakah, kan? Ya. Satu daerah yang tandus. Tapi karena mereka yakin, di mana mereka tinggal, di mana mereka berpijak, itu adalah bumi Allah. Nah, Agus Salim mengisahkan, saya mencintai tanah air Indonesia adalah karena Indonesia adalah amanah dari Tuhan yang maha kuasa. Masya Allah. Itu kan konsep nasionalisme yang melampaui zaman, Ustaz Hair. Artinya orang Islam tidak usah diajari nasionalisme. Orang Islam tidak usah diajari nasionalisme. Orang Indonesia tidak usah diajari bela negara. Cuma masalahnya, ya, kita sekadang missing link, terputus, ya, dengan para tokoh-tokoh kita. Makanya, ya, kalau saya nanti jadi Presiden Republik Indonesia, Ustaz. Amin, kobul aja. Ini, Ujan ini turun, ya. Ya, kobul aja. Presiden Republik Indonesia buku lawas. Tentu mungkin mau daftar KPU, Ustaz. KPU, ya. Karena kalau kita lihat, ya, pidato-pidato tokoh-tokoh politik sekarang hilang dari spirit para pendiri bangsa. Ya, yang dibicarakan bagaimana memakmurkan ekonomi. Iya, memakmurkan ekonomi itu penting, kata Pak Natsir. Membangun gedu itu penting, ya. Tapi yang lebih penting adalah membangun manusianya. Nah, bagaimana kita membangun manusianya kalau kita tidak mengerti apa itu Indonesia dan apa itu orang Indonesia. Penting ini, ya, Asya Allah. Ya, teman-teman, tadi menarik sekali. Ini kan sekaligus pesen-pesen, ya, dari para pendahulu. Karena kita sadari bahwa 77 tahun ini, ya, umurnya masih sangat baru, ya, untuk sebuah negara. Makanya tadi beliau mengutip beberapa kalimat, bahkan diangkatannya Bung Karno. Bahkan lima tahun setelah kemerdekaan. Berarti kan tahun 50-an, ya, Asya. Tahun 50, Muhammad Natsir juga sudah mewanti-wanti tentang semangat kemerdekaan jangan sampai luntur. Apalagi 77 tahun ini, Asya. 77 tahun. Nah, Seth, menarik juga tadi tentang pesan-pesan dari para pendahulu. Atau tadi Antum sebut juga tentang para pejabat atau apa hari ini kepala daerah atau apapun. Di pidato-pidatonya mungkin kering dari ruh jiwa para pahlawan. Nah, oke, Seth. Kita mungkin tidak banyaklah mengandalkan atau berharap dari yang sudah-sudah jadi, Seth. Kalau harapan kita adalah generasi yang malah yang hari ini mulai tumbuh nih, Seth. Nah, maka kira-kira apa nih Seth Tauji Antum atau Nasir Antum kepada kita yang, ya, generasi yang mungkin, mungkin hari ini baru tumbuh. Semangat berislam oke, tapi dia malah nggak tahu, nggak sadar tentang perjuangan ulama muslimin sendiri di negaranya sendiri. Apa setahu, Seth? Seth Her, ada waktu 23 tahun lagi. Untuk apa? Untuk menuju 100 tahun Indonesia. Kan, sebagaimana Nabi mengatakan, setiap 100 tahun Allah akan melahirkan para mujadid. Ya. Ya kan. 23 tahun lagi, kalau itu kemudian kita siapkan, maka akan melahirkan generasi emas. Generasi yang kemudian melanjutkan apa yang dilanjutkan oleh Agus Salim, oleh Natsir, oleh Cokor Aminoto, dan tokoh-tokoh Islam yang lainnya. Maka tugas kita hari ini adalah belajar Islam dengan baik kepada tiga hal. Pertama, kepada mentor. Belajar Islam itu harus kepada guru. Harus ada guru. Harus ada guru. Natsir itu ketika ditanya oleh anak-anak muda, oleh Amin Rais. Dulu anak-anak muda itu datang ke Pak Natsir. Lima anak muda itu. Ada Amin Rais, ada Yahya Muhaimi, ada Watik Pratiknya, ada Endang Sehfuddin Al-Ansori, ada Kunto Wijoyo. Pak, apa sih yang membuat Bapak menjadi tangguh? Kuat. Pak Natsir menjawab, saya mempunyai tiga hal. Yang pertama, saya punya guru. Guru. Guru, kata Pak Natsir. Guru ini, saya belajar dari tiga. Pertama, saya belajar kepada Ahasan. Dari Ahasan, saya terbimbing belajar agama. Dan memang Natsir belajar agama kepada Ahasan secara struktur. Bayangkan ketika dia lulus dari AMS, dia lebih pilih ngaji kepada Ahasan daripada dia ambil beasiswa ke Belanda. Lalu yang kedua, dia belajar kepada gurunya adalah Haji Agus Salim. Dari mentor dari Jong Islami Tedbon. Dan yang ketiga kepada Sheikh Ahmad Sorkati. As-Sudani. Pendiri Al-Irsyad. Al-Irsyad, Al-Islamnya. Dan guru para pendiri bangsa. Ada Salih Suhaidi, Pak Rasidi. Alhamdulillah, Ustaz Hair. Besok, Ana dapat mobil. Mobil tua nih. Mobil tua. Antik. Antik. Dan itu mobil peninggalan Profesor Dr. Rasidi. Ya, salah. Menteri Agama Republik Indonesia pertama. Yang kemudian bersama Abdul Kahar Muzakir membantu lobi kemerdekaan Republik Indonesia dari Mesir ke Indonesia. Masya Allah. Ana lagi mikirin nih bawahnya gimana nih? Pake towing, Seth. Ya, makanya soal kawan-kawan. Kita cita-citanya, Ustaz Hair, untuk membangun Indonesia itu adalah membangun rumah sejarah Indonesia. Ana pengen satu tempat yang anak muda itu, tadi belajar kepada guru. Yang kedua, dia belajar kepada, dia punya buku. Dia punya buku. Dia punya buku, punya bacaan. Nah, masalahnya kita ini krisis bacaan, krisis literasi. Buku-buku begitu, kalau dibalang buku-buku itu banyak. Banyak, cuma nggak dibaca. Iya, itulah kan yang Syekh Mahmud Yunus, gurunya K.H.I. Imam Jarkasi mengatakan tiga hal keberhasilan pendidikan itu kan. Adanya maddah, materi, ada buku termasukkan. Ada caranya toriqoh, ada mudaris. Ada metode, ada mudaris, ada guru. Nah, buku itu penting, tapi kalau nggak ada guru kan bahaya. Iya, betul. Tapi yang paling lebih penting adalah ruhul mudaris. Ruhnya, ya. Ya, makanya Jarkasi itu kan, kayak Imam Jarkasi pernah bilang, al-ikhlas ruhul amal. Nah, ikhlas ini yang hari ini hilang, Ustaz Khair. Dari para generasi kita hari ini. Daripada tokoh-tokoh Indonesia hari ini. Padahal para tokoh-tokoh kita itu ikhlas berjuang untuk memerdekakan negeri ini dengan jiwa dan raga. Makanya Allah kasih hadiah ke mereka. Makanya Allah berikan rahmat dan berkah. Sebagai mana di undang-undang itu. Iya, putuh hati itu, kemenangan itu. Eh, sebagaimana di teks proklamasi itu. Dan dalam sejarahnya, Ustaz Khair, saya buka di berbagai dokumen. Tidak ada para pejuang atau pahlawan Indonesia itu pakai ilmu-ilmu kadugalan atau ilmu hitam. Sekarang lagi rame ada ilmu biru, ilmu merah, ilmu kuning, macam-macam. Tentu, tidak ada yang pakai ilmu hitam. Semua mereka kalau ditembak oleh kafir Belanda, ya mati. Tidak kebal. Tidak kebal. Tentu mereka ada punya sifat kekaromahan ya. Tetapi kan itu, apa... Karomahan tidak melulu begitu. Tidak seperti para nabi. Dan itu pun karomahan tidak bisa diunjukkan untuk unjuk gigi. Seperti misalkan Kiai Nur Ali. Al-Batawi. Al-Batawi, Bekasi. Al-Bakasi, ya. Ada orang Belanda bingung, ini kayak Kiai Nur Ali. Kalau ditembak ini, suka nggak kena. Suka nggak kena. Nah, sampai kan orang-orang Belanda itu punya keyakinan, jangan-jangan Kiai Nur Ali ini punya ilmu kebal. Orang Belanda itu punya keyakinan itu juga. Karena lama di Indonesia. Dan mereka di Eropa juga kan tradisi klinik itu luar biasa. Oh, iya. Ilmu-ilmu sihir gitu ya. Iya, ilmu-ilmu itu. Ilmu-ilmu magic. Tapi kan itu karomah. Nah, itulah. Jadi, kalau ulama kita pakai itu, Allah nggak akan berikan keberkahan. Oh, insyaAllah. Baik, saya tadi jizakumlah kairan. Rasanya ini nggak selesai kalau kita obrolin. Ya, saya ini alhamdulillah. Makasih banyak, saya ini yaumus sa'adah hari yang bahagia. Iya, iya. Dan mudah-mudahan taslih diberikan kekuatan untuk terus. InsyaAllah. Menjadi ikut bagian bersama-sama kita. InsyaAllah. Melanjutkan perjuangan. InsyaAllah. Dan Pusdokta Madun berusaha berikhtiar menjadi jembatan peradaban Indonesia. MasyaAllah. Amin. Qabul, InsyaAllah. Qabul, Qabul. Jazakumlah kairan. Satu hadis, sekali lagi waktunya, kesempatannya. Beliau ini juga, MasyaAllah, aktif menulis. Ada beberapa tulisan beliau. Ada A.R. Baswedan. Saya Muslim, saya nasionalis. Kumpulan tulisan dan percikan pemikiran. Ini disusun beliau dengan Pak Luqman Hakim juga. Iya, disusun nulis. Nulis ini. Dari Pustaka Kau, mungkin teman-teman bisa dapatkan ini. Beliau aktif menulis juga. Dan salah satu ini, ini yang lagi hype banget nih kayaknya. Kemarin di IBF juga banyak yang borong nih, Fit kayaknya. Patah tak tumbuh, hilang tak berganti. Inspirasi-inspirasi dari Bapak NKRI. Hargaan mati Muhammad Nasir. Ini. Karena beliau menekuni karya-karya Muhammad Nasir sekian tahun. Itu bahkan ada rubik sendiri atau space sendiri tentang karya-karya Nasir. Lahamka, Wihamka, dan lain sebagainya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa berkunjung atau bisa sharing ke Ustaz Hadi. Insya Allah. Zagmulukheran sekali lagi Ustaz atas sharingnya. Selamat datang, Ustaz. Atas ilmunya. Karena ini kesempatan mahal sekali Ustaz. Bisa berkunjung, dikasih kesempatan. Katanya Ustaz Hadi dari pagi gak kemana-mana nungguin saya. Padahal mah, beliau gak mungkin gak kemana-mana gitu. Ya minimal mendarmah diri rumah gitu kan. Zagmulukheran set atas semua ilmunya dan teman-teman aslih. Itulah tadi bincang Sore Berfaida kita edisi spesial kemerdekaan. Yang tadi banyak pesan-pesan dari beliau. Baik beliau penungkil dari beberapa ulama kita. Atau pejuang kita. Atau yang beliau tadi sampaikan sendiri tentang PR. Atau apa yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus untuk bangsa Indonesia ini. Zagmulukheran. Sampai berjumpa lagi. Dan tetap rawat kemerdekaan ini. Negara ini dengan ilmu, dengan amal, dengan ikhlas. Sebagaimana tadi beliau sampaikan. Dan ini harapan untuk semuanya. Harapan kita semuanya. Dan doakan beliau semoga Allah karuniai keberkahan untuk beliau, keluarga beliau. Dan apa yang beliau lakukan selama ini. Dalam menghidupi atau menghidupkan literasi atau melek literasi ulama Indonesia. Atau ulama dan aktivis Islam Indonesia. Zagmulukheran. Sekali lagi Ustaz Hadi dan para pemirsa, sahabat asli. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya Abdul Khair Rahmat sebagai host undur diri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu ala ilaha ilahan. Rastagfirullah wa'alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inselam. Asli TV selamat menikmati